assalamualaikum welcome to paradisi channel be better from channel hai gengs kali ini aku mau kasih rekomendasi oleh-oleh murah banget yang ada di singapura gengs jadi yuk cus kita ke boogie street jadi boogie street ini emang terkenal banget sih buat oleh-olehnya yang murah-murah gitu gengs dan kali ini aku datang ke toko ABC yang itu terkenal dengan oleh-oleh murahnya contohnya kayak ini nih wafer ini harganya cuma 1 dolar aja sekitar 11 ribuan aja tapi aku kurang rekomendasi untuk wafer ini sih karena wafernya biasa aja dan coklatnya tipis gitu nah kalau yang ini harganya hampir 2 dolar atau sekitar 20 ribu ini lumayan recommended sih karena rasanya lumayan enak bisa dibagi buat orang banyak dan rasanya tuh kayak ting-ting permen kacang yang ada di Indonesia itu loh nah kalau ini salah satu favoritku dari segi rasa karena enak banget oatmeal atau oat biji gandum harganya cuma 1,5 dolar aja atau sekitarnya 16 ribuan gitu lah kalau dirupiah kan dan ini juga bisa dibagi buat orang banyak 16 ribu rupiah udah bisa buat beli oleh-oleh dengan sebungkus plastik gede ini dan bisa dibagi-bagi buat banyak orang lumayan kan nah kalau ini salah satu yang aku rekomendasiin juga yaitu produk asli dari Singapur jadi aku lihat kebanyakan untuk oleh-olehnya itu dibaliknya bungkusnya itu kebanyakan tuh bukan produk asli Singapur jadi Singapur tuh cuma impor dari Malaysia, dari Filipin, dari Thailand, dari Cina, dari India macem-macem tapi kalau yang ini semacam kerupuk-kerupuk keripik atau klete-klete gitu lah itu kebanyakan memang asli dari Singapur jadi teman-teman bisa cek made-innya made-in Singapur atau made-in mana ya nah ini ada juga produk yang murah banget gengs 60 cent atau 50 cent juga ada atau dirupiah kan tuh sekitar 5 ribu atau 6 ribuan gitu ya ampun murah banget kan tapi sayangnya ini tuh ada di Indonesia juga ya jadi kayak kurang khas gitu kalau dari Singapur ada juga nih Indomie harga 1 dolar Singapur barangkali ada yang mau nyoba Indomie ekspor itu rasanya kayak gimana sama atau beda ya nah ini ada parfum yang harganya cuma 11 ribuan rupiah atau 1 dolar Singapur murah banget kan lumayan loh kalau misalnya dijadikan oleh-oleh gitu dibagiin satu-satu padahal harganya ya murah banget kebanyakan kalau parfum-parfum ini aku lihat kemarin itu diimpor dari India gengs nah kalau yang pecinta buah bisa nih cobain mangga khas Singapur ini agak lucu gitu ya bentuk sama warnanya kalau di Indonesia kan kebanyakan mangga warnanya hijau terus ada juga yang agak orange gitu nah tapi ini tuh bener-bener kuning gitu loh dan ukurannya besar-besar harganya juga murah cuma 1 dolar aja atau 11 ribuan per satu bijinya jadi ya lumayan kalau misalnya buat oleh-oleh buat keluarga di rumah itu satu biji dipotong udah bisa satu piring numpuk loh nah yang terakhir ini adalah gantungan kunci cuma gantungan kunci kalau di Singapur tuh lumayan mehong ya bun satunya itu sekitar 30 ribuan gitu lah jadi aku kurang rekomendasiin mending beli di online shop aja ada yang 20 ribuan lebih murah kan oke segitu dulu video kali ini ya geng semoga bisa bermanfaat yang belum subscribe, subscribe dulu dong karena setelah ini juga bakal ada video-video yang lain tentang Singapur insyaallah makanya subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati